Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Gado-gado sayuran Yang tentunya super praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya Bunda Sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya Disini untuk sayuran dan Bahan pelengkapnya Disini saya siapkan Secukupnya lontong Yang sudah dipotong-potong Boleh diganti dengan ketupat ya Untuk lontongnya ini Saya potong kecil-kecil Kemudian untuk sayurannya Disini saya pakai Kecamba Cukupnya Bayam yang sudah direbus cukupnya Jadi untuk kecambahnya ini Saya rendam dengan air panas aja Jadi gak saya rebus Kemudian disini ada potongan ketimun Jadi secukupnya aja Kemudian Disini ada Dua buah tahu Atau secukupnya Kemudian Tempe goreng Jadi tahunya juga udah digoreng ya Sama tempenya Kemudian Telur rebus Kemudian kerupuk Secukupnya Boleh juga Kalau suka bawang goreng Boleh Pelengkapnya nanti Tambahin Bawang goreng ya Kemudian untuk bumbunya Atau untuk sambal Gado-gadonya Disini saya sudah siapkan 150 gram Kacang tanah Disini saya sudah goreng Jadi ini gak gosong ya bunda Kelihatan agak gelap Mungkin dari kamera Karena pencahayaannya aja Ini Kemudian Disini ada 1 sendok makan Gula merah Atau gula jawa Kemudian 1 sendok teh Apa namanya Itu petis Jadi kalau gak suka petis Petisnya boleh di skip Atau jumlahnya boleh ditambah ya Kalau suka Kemudian disini ada 5 buah cabai rawit Atau sesuai selera 3 siung bawang putih Disini saya pakai Yang ukuran kecil-kecil aja Bawang putihnya Kemudian Secukupnya garam Dan secukupnya air matang Jadi supaya nanti Bumbunya gak terlalu kental Disini saya pakai Air putih yang matang ya Nah itu tadi Bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini ya Ada di bagian bawah Dari video ini Sekarang kita lanjut aja Ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Saya akan haluskan terlebih dahulu Kacang gorengnya Jadi boleh dihaluskan Dengan ulekan Atau Menggunakan mesin ya Supaya lebih praktisnya Gampangnya saya pakai Mesin aja Jadi nanti saat Mencampur dengan sambalnya Itu Gampang Nah ini sudah cukup Jadi nanti kan Karena kita Akan haluskan lagi Dengan sambal Apa namanya Lomboknya Jadi sekarang Saya akan sisihkan Terlebih dahulu ya Jadi gak perlu terlalu lembut juga Langkah berikutnya Langkah berikutnya Kita akan goreng terlebih dahulu Bawang putihnya Kita iris tipis-tipis ya Untuk bawang Putihnya Supaya nanti Gado-gado nya itu Sambalnya itu Sedap Jadi Bawang putihnya digoreng Untuk cabai rawitnya Boleh digoreng Boleh juga Gak usah ya Saya gak Gak saya goreng Untuk cabainya Jadi Langsung aja Yang penting udah dicuci bersih Seperti ini Sekarang kita goreng ya Bawang gorengnya Bawang putihnya Maksud saya Kita goreng Sampai warnanya Keemasan Dan harum Nah ini udah Batang Bawang putih gorengnya Sekarang saya langsung aja Taruh di Cobek Sekarang kita akan haluskan Kita tambahkan Cabainya Disini saya pakai Kayaknya terlalu pedas ya Kalau 5 Jadi 3 aja Kemudian Saya akan tambahkan Kurang lebih Setengah sendok teh Garam Atau 1 sendok teh Sesuai selera Kemudian Saya tambahkan juga Gula merah Jadi kalau gak ada gula merah Boleh pakai Gula Putih Biasa Sekarang Saya kasih Masuk Petis Lihat teksturnya Ini lengket Seperti ini Sekarang Saya akan haluskan Supaya gak lengket Saya tambahkan sedikit air Kita ulek Sampai halus terlebih dahulu Sekarang Ini sambalnya Ini sambalnya udah halus Saya tambahkan Kacang yang udah dihaluskan Tadi Tambahkan air ya Secukupnya Supaya gak Gak terlalu kental Kalau suka juga boleh Tambahkan kecap Kecap manis Sesuai selera aja Kita ulek Sampai halus Dan Sambalnya itu Tercampur rata Nah ini Sambalnya udah Jadi ya bun ya Jadi Seperti ini Teksturnya Sekarang Saya akan sisikan Sekarang kita akan Sajikan dengan Sayur-sayurannya ya Sini saya akan Siapkan Bahan-bahan lainnya Sekarang Saya akan tambahkan Terlebih dahulu Lontong Sesuai selera Untuk lontongnya Ini cukup Kemudian Saya akan Tambahkan Kecambah Bayam yang udah Direbus Kemudian Kemudian ketimun Yang udah dipotong-potong Jangan lupa ya Tadi itu Saya kelupaan Tadi sudah saya coba Itu sambalnya Dan rasanya udah pas Kemudian Kita akan Potong-potong Tahu dan tempenya Jadi Cukupnya aja Untuk telurnya Nanti ya Terakhir Kemudian Kita tambahkan Bumbu Kacangnya Seperti ini Sesuai selera Kalau suka banyak-banyak Boleh Banyak-banyak ya Nah ini Sudah cukup Kemudian Saya akan Belah Telur Telurnya Kemudian Kemudian Saya akan Tambahkan Belengkapnya Kerupuk Jadi kerupuknya Saya Bukan disini Cukupnya Aja ya Nah Seperti ini Dia hasilnya Nah ini dia Bunda Hasilnya Gado-gado Sederhana Yang enak Dan praktis Alah Bunda Tika Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan Disar ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya